Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunir Umbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk anda. Berikut 3 berita utama. Intro Dua korban putusnya tali jembatan di Kabupaten Pegunungan Bintang ditemukan tewas. Intro Polisi ringkus pencuri baterai menara telkom disentari Kabupaten Jayapura. Intro Minyak tanah semakin langka di Merauke, bis berindakob duga pengecer menimbul stok minyak tanah. Tim Sargabungan kembali menemukan satu jenazah anggota Polres Pegunungan Bintang yang hanyut di Sungai Digul pada selasa sore. Jenazah teridentifikasi bernama Bribda Risman Rahman. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Oksibil dan usai diidentifikasi jasad Risman diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Saat ini tim Sargabungan masih mencari dua anggota Polres Pegunungan Bintang yang belum ditemukan. Pencarian dilakukan di seputar lokasi kejadian. Pada pukul 10.00 telah dilakukan identifikasi terhadap salah satu korban jembatan gantung yang ambruk di Sungai Digul, distrik Iwur. Korban bernama Bribda Risman Rahman saat ini sudah disemayamkan di Musola Polres Pegubin. Dengan ditemukannya jasad, Bribda Risman sudah dua anggota Polres Pegunungan Bintang yang ditemukan dari empat korban yang terjatuh dan hilang di Sungai Digul. Keempat anggota TNI Polri, Pratu Ferdian Dwi Kusuma, Bribtu Yohanes Mateus, Bribda Risman Rahman, dan Bribda Stefan Randongkir. Saat itu tengah mengawal rombongan Kapolres Pegunungan Bintang dan dan Satgas Pamwil Tasrat RIPNG Yonif 143 TWEJ meninjau personel TNI Polri yang bertugas di distrik Iwur. Namun saat menyeberang jembatan gantung, tali jembatan putus, dan sejumlah personel TNI Polri terjatuh ke Sungai Digul, Beberapa personel berhasil menyelamatkan diri, namun empat orang lainnya terbawa arus. Arthur melaporkan dari Oksibil, Pegunungan Bintang. Polisi menangkap seorang pelaku tindak pencurian baterai Menara Telkom di Kampung Nendali, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Pelaku beraksi dengan menggergaji gembok pagar menara lalu menggondol puluhan baterai Menara Telkom. Polisi menyita sebanyak 38 baterai, satu gergaji besi, dan satu buah gembok pagar tower. Diperkirakan kerugian yang diderita PT Telkom hampir 300 juta rupiah. Pelaku mengaku baterai curian tersebut dijual ke pedagang besi tua, namun polisi tidak begitu saja percaya dan terbukti baterai tersebut ternyata dijual hingga ke Surabaya. Pencurian tindak pidana pencurian di Tower Telkomsel itu terjadi di Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Untuk inisial tersangka adalah MP, usia 28 tahun, jenis kelamin, laki-laki. Untuk pasal yang ditersangkakan adalah 363, pencurian dengan pemberatan. Untuk barang bukti yang kita amankan sampai dengan sekarang adalah 38 unit baterai jenis CDC merek NS800Ah. Satu buah gergaji besi, satu buah gembok pagar tower. Untuk kerugian sementara yang dialami oleh Telkomsel, estimasinya kurang lebih 288 juta rupiah. Ada pun barang-barang hasil curian ini berupa baterai ini, pelaku jual ke pusi tua. Nah ini sedang kita lakukan pendalaman kemana saja, karena ada sebagian hasil hidrogasi kita, sebagian sudah ada yang lari ke Surabaya. Pelaku kasus pencurian baterai Menara Telkom di Nendali, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura dilakukan dengan cara profesional. Setelah merusak gembok pagar dengan gergaji, pelaku lalu mengganti gembok dengan yang baru, sehingga tidak mencurigakan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan kasus serupa, karena jaringan telekomunikasi di sekitar Arso dan kota Jayapura sempat terganggu, diduga karena pencurian baterai yang dilakukan pelaku. Renol melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura. Aksi pemalangan jalan marak terjadi di Manokwari, dan tindakan ini sangat meresahkan warga karena tidak bisa melintas serta mengganggu ketertiban umum. Untuk mencegah aksi palang-memalang, kepolisian resor kota Polresta Manokwari dalam waktu dekat akan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan forkom Pimda di Manokwari. Kapolresta Manokwari, Kompesi Mangun Song mengatakan, aksi pemalangan atau blokade jalan melanggar hukum, dan ia meminta semua pihak menyadari hal tersebut. Nanti mungkin kita melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh yang ada. Kita berujia sama, karena pemalangan ini kan bukan masalah, bukan masalah untuk polisi saja, sebenarnya ini kan masalah pertama yang harus menekaskan, mulai-mulai untuk pokok Pimda di Manokwari. Jadi kita berujia sama, cari solusi. Di era demokrasi dan keterbukaan menyampaikan pendapat, saat ini sebagian dari masyarakat banyak menyalahgunakan kebebasan tersebut. Saat berunjuk rasa, mereka kerap memblokade jalan, bahkan bertindak anarkistis. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Perumbulok kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan stok beras mencukupi bahkan untuk 4 bulan ke depan. Saat ini stok beras di sejumlah tempat gudang penyimpanan mencapai 18.000 ton, dan Pemda masih akan mendatangkan beras dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan agar stok beras aman. Manajer pengadaan Bulok Kanwil Papua dan Papua Barat, Arwan Taufik, di Jayapura Rabu kemarin mengatakan, tidak hanya beras, Bulok juga menjamin stok tepung terigu dan gula pasir aman menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Saat ini menurut Arwan, Bulok gencar melaksanakan pasar murah untuk membantu pemerintah daerah setempat dalam mengendalikan inflasi. Menghadapi dilan puasa dan lebaran, kita masih aman. Kita punya stok itu untuk saat ini saja kita ada kurang lebih, untuk skala nasional ya, skala-skala Papua, itu ada kurang lebih 18.800 ton. Loom yang direncanakan masuk kurang lebih ada 8.900 ton. Jadi kalau dia dikalkulasi dengan penyeluruhan per bulan, itu jatuhnya kurang lebih di 4 bulan. Terus ketersediaan stok terkesip selain beras, kita juga ada, kita juga ada itu macam minyak, minyak, gula. Masyarakat jangan paniklah dalam badan seperti ini. Kita tetap ada, Pak. Artinya kita tetap menjaga kestabilan hal kami tersebut. Jadi aman, Pak? Aman, aman, Pak. Kita harus, artinya kami kalau dibilang beras, kami kalau beras itu, Pak, tidak ada kata tidak aman. Harus aman. Ini beras yang didatangkan dari mana saja? Nah, beras yang kami datangkan itu ada dari Jawa Timur. Ya, rata-rata sih dua. Ada Jawa Timur dengan Sulso. Arwan menghimbau kepada seluruh masyarakat tidak perlu khawatir. Bulog Papua menjamin ketersediaan beras di masyarakat dengan harga terjangkau. Pihaknya terus menjaga stabilitas pangan agar kebutuhan dapat terpenuhi. Dari Cepura, Papua, Hendra melaporkan. Sudah tiga bulan belakangan ini, warga Merauke kesulitan mendapatkan minyak tanah. Hampir semua kawasan di Merauke tidak menjual minyak tanah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut Kepala Dinas Perindakob, sebenarnya pangkalan minyak tanah mempunyai stok minyak tanah yang cukup dan sesuai kuota. Sehingga ia mempertanyakan mengapa warga sampai antre untuk mendapatkan minyak tanah. Saat ini kita dengan Pertamina bersama dengan bagian perekonomian daerah kita sedang melakukan sidak ke beberapa pangkalan untuk melihat. Kan banyak yang laporan bilang datang hari ini langsung habis. Kenapa yang punya KTP tidak dapat terlayani. Kalau dihitung per KK ternyata itu sebetulnya mencukupi Bapak Ibu untuk minyak tanah. Makanya nanti kita mau buat dalam satu aturan bahwa setiap kakak yang ada yang melampir dengan KTP di ini mereka harus diberikan kupon. Dan dijatah. Kan ada yang boleh datang saat ini datang dengan 10 liter, 15 liter. Nah itu nanti kita perbaiki. Nanti kita akan membuat pertemuan dengan Pak Bupati dengan seluruh pangkalan yang ada. Untuk kita menjelaskan ada di satu tempat itu ada tiga pangkalan. Di satu jalur, iya. Di satu jalur itu ada tiga pangkalan. Tetapi kok di situ tetap juga sama. Bilangnya habis. Nah ini yang sedang kita selediki saat ini. Jadi tindak lanjut daripada itu adalah kita mau melakukan penertiban terhadap pangkalan sehingga bisa terpetakan di setiap kelurahan yang ada saat ini. Perindakop akan memberikan peringatan keras bagi pangkalan minyak yang menimbun minyak tanah. Bahkan Kepala Dinas Perindakop mengancam akan mencabut izin mereka menjual minyak tanah. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim pengendalian inflasi daerah TPD Kota Jayapura melakukan inspeksi atau sidak ke sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan pada selasa lalu. Sidak ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan dan mengendalikan laju inflasi di Kota Jayapura yang saat ini berada di angka 5,81 dan dinilai masih tinggi dari angka inflasi nasional 5,51. Sidak pasar ini juga untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok. Dari hasil pantauan bahan pokok berupa telur, tepung, beras, dan sayur sejauh ini harganya masih wajar. Kenaikan terjadi pada komoditi cabai rawit yang dijual Rp95.000 naik dari Rp65.000 per kilogram. Bawang merah saat ini dijual seharga Rp55.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogram baik di pasar tradisional dan modern. Sementara harga minyak goreng subsidi masih stabil di kisaran Rp14.000 per liter. 5,81 masih tinggi di atas rata-rata rasional 5,51 karena naik turun itu menjadi tantangan bagi kita semua karena beberapa komoditi tentu harganya berkualit naik turun beberapa saat turun kemudian naik lagi ada yang jadinya naik dan lain sebagainya karena itu tentu lakukan harus kita ambil ke depan apalagi dalam menjelang ruangan Ramadan dan juga depan atau bubite tentu akan berpengaruh jadi waktunya nanti kenaikan harga nah karena itu kita sebagai pemerintah dan juga didukung oleh tim kemenjualan sidak TPI Dekota Jepura yang juga memantau langsung kebutuhan sembilan bahan pokok dalam rangka ketersediaan stok bahan pokok hingga perayaan Idul Fitri masih aman untuk ketersediaan stok sampai dengan hari raya ke depan disampaikan oleh pimpinan dari Bulog tadi dan juga penjaga gudang bahwa aman dan juga untuk kualitas beras juga mereka sudah kasih kita melihat sendiri dan di bulan Februari minggu pertama juga ada penambahan stok sehingga beras dan juga gula, minyak untuk ketersediaan baik digelaskan oleh pimpinan Bulog tadi dan juga penjaga gudang aman kita berharap harganya tetap seperti yang tadi sudah dijelaskan sehingga masyarakat kota tidak usah khawatir bahwa dalam rangka untuk hari raya ke depan untuk ketersediaan bapak terutama beras minyak goreng gula kita masih posisi aman pemerintah kota Jepura menghimbau kepada para distributor dan pengecer agar tidak memainkan harga dan menimbun barang karena jika kedapatan melanggar aturan Pemkot Jepura akan memberikan sanksi tegas berupa penjabutan izin usaha Hendra melaporkan dari kota Jepura Papua sejumlah pedagang di pasar sentral Timika Papua Tegah saat ini mengeluh karena sepinya pembeli sehingga pendapatan mereka menurun menurut para pedagang sumber masalah berasal dari dua pasar tradisional yang berada di kompleks gorong-gorong Timika dan pedagang yang masih berjualan di X Pasar Lama di Jalan Bayangkara mereka meminta pemerintah daerah segera menertibkan kedua pasar tersebut Pasar Baru ini kita bertahan cuma dari jam 9 sampai jam 12 jam 12 ke bawah itu sudah terbisa jadi kami di Pasar Baru itu tidak pasar lama itu tertipkan di satu kan kembali ke sini biar kami di sini juga enak jadi juga datang banyak di Pasar Baru lapak di dalam banyak orang mau isi bagaimana kalau di sini itu isi berapa bulan saat ini banyak lapak pedagang di Pasar Sentral Timika kosong padahal pasar tersebut dibangun dengan menggunakan dana APBD dengan harapan bisa menampung seluruh pedagang para pedagang di Pasar Sentral berharap tahun ini pemerintah daerah harus segera menertibkan kedua pasar tradisional dan mengarahkan pedagang ke Pasar Sentral bila tidak para pedagang akan bangkrut dan berjualan di lokasi lain dari Mimika Pua Pua Tengah Igo Bat Momolin melaporkan pegawai non-ASN atau pegawai honorer di Pemda Mimika saat ini jumlahnya cukup banyak dan mereka sudah bekerja di sejumlah dinas di Pemda Mimika pelaksana tugas Bupati Mimika Joani Sretop berpesan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD agar melakukan evaluasi terhadap pegawai non-ASN khususnya mereka yang seringkali absen dan malas bekerja Ia meminta pimpinan OPD memecat pegawai honorer yang malas namun mereka yang rajin tentu akan diberikan apresiasi sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 masuk saya kan sudah pesan untuk evaluasi kembali para penurian tidak malas tidak lagi tidak tidak usulkan kembali yang 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 rajin kita perlu diperlukan jadi proses pengusulan itu dari Kepala OPD kepada Kepala 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 Nanti kita bahas dalam satu beda gitu ya ada batu foto yang penilai ini ya ini harus segera ini 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 mereka tahu saya tetap akan melaksanakan Merit Sistem Merit Sistem itu sesuai dengan Undang-Undang ASN berdasarkan rekomendasi dari Komisi ASN ini saya tetap lakukan kemudian sesudah kita lakukan baru kita laporkan ke Kementerian Dalam Negeri kalau kemarin kan harus kita minta dulu kepada Kementerian Dalam Negeri sekarang kan tidak kita buat dulu baru kita tinggal laporkan yang pertama jadi evolusi kinerja sekarang dilakukan untuk pejabat S2 Bupati juga meminta evaluasi kinerja ini dilakukan terhadap pegawai ASN di lingkungan Pemda Johannes berpesan agar seluruh pegawai Pemda Mimika memiliki disiplin kerja serta memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk melayani masyarakat dari Mimika Papua Tengah Igo Batmomolin melaporkan ratusan warga di Kelurahan Kamahedoga Merauke memandati area Lomba Dayung tradisional yang dilangsungkan dalam rangka perayaan hut kota Merauke ke-121 yang jatuh pada 12 Februari mendatang warga seolah tidak mau melewati kesempatan untuk menyaksikan hiburan dan mendukung tim dayung mereka berlagak peserta Lomba Dayung tradisional ini diikuti seluruh Kelurahan di Merauke sehingga acara berlangsung seru dan meriah tahun ini hut Merauke sengaja digelar di kampung-kampung dengan beragam perlombaan tradisional Lomba Dayung pada saat hari ini yang sudah diikuti oleh masyarakat Merauke yang dilewat Kelurahan saat ini sudah mencapai 50 peserta untuk putri sekitar 40-an jadi Lomba Dayung ini antar putra putri antara bapak dan ibu-ibu yang mau ikut ya persilakan ini berapa meter yang dilalui ini ini kita ambil sekitar ada 40 40 meter kurang lebih untuk kelompoknya kelompok apa ada yang berdiri ini yang untuk putra atau para bapak dan mudah-mudah semua kita kategorinya berdiri kalau yang untuk ibu-ibu duduk dalam Lomba Dayung tradisional kali ini peserta diwajibkan berdiri sambil mendayung dengan jarak tempuh sejauh 50 meter Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Selatan informasi informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini saya Yeni Rumbarang beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selamat pagi sampai jumpa Wanyambe Wanyambe selamat pagi selamat pagi